Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime One Piece Serta satu lagi topik yang berjudul kenapa Allah tidak berbentuk sesuatu menurut anime Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Islam di dalam anime Arslan Senki Arslan Senki bisa dibilang sebagai salah satu anime yang benar-benar pure mengambil setting tentang sejarah Timur Tengah Ini terungkap dari laman fandom Arslan Senki yang bersumber dari buku panduan resmi novel original dari serial ini Disebutkan bahwa Lusitania, negara antagonis utama dari serial ini Secara sifatnya didasarkan pada pasukan salib dan juga Spanyol pada abad pertengahan Lalu agama yang mereka anut yaitu yang bernama Iman Yaldabaoth Dan para kesatria penganut agama ini selalu menggunakan seragam biru bertanda salib Ini jelas mengingatkan kita dengan para pasukan salib yang memerangi Islam pada zaman abad pertengahan Yang diilustrasikan selalu menggunakan seragam berlambang salib Misalnya seperti apa yang ditunjukkan di episode ketiga dari anime ini Salah satu jenderal pasukan Lusitania yang bernama Monferat bertanya kepada temannya yang juga seorang jenderal bernama Baudoin Tentang apakah tindakan yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran Karena ia sendiri masih benar-benar teringat ketika pasukan Lusitania menyerang Mariam Salah satu negara yang bersebelahan dengan kerajaan Pars Sebelum penyerangan tersebut dilakukan mereka membakar anak-anak dan para bayi Hanya karena mereka dianggap musuh Tuhan Ya walaupun tidak ditampakkan secara nyata adegan tersebut Namun percakapan antara kedua jenderal tersebut salah memberikan kita gambaran Bagaimana kejamnya apa yang dilakukan oleh para pasukan Lusitania dalam peperangan yang mereka jalani Sebelum kita membicarakan tentang apakah adegan-adegan yang ada di dalam anime Arslan Senki ini Sesuai dengan kenyataan sejarah dari watak serta sifat pasukan salib Perlu diketahui bahwa dalam sejarah beberapa pasukan salib sebenarnya adalah diambil dari berbagai kalangan dan para sukarelawan Termasuk juga para kriminal, napi dan sebagainya yang berusaha mencari pengampunan dosa di kota suci Yerusalem Perang salib pun sebenarnya juga dilatar belakangi oleh tindakan para kriminal dan napi tersebut Mereka dianggap seringkali berbuat keonaran dan menyerang pengunjung lain di wilayah Yerusalem Sehingga memaksa pemerintah Islam membuat aturan agar para peziarah dan pengunjung dari kalangan orang-orang Kristen Dilarang membawa senjata tajam dan sebagainya Namun aturan tersebut ditanggapi berbeda oleh Paus Urbanus II dan dengan kewenangannya akhirnya ia memerintahkan umat Kristen di seluruh dunia untuk memerangi umat Islam Dan jika ditanya apakah kekejaman yang ditunjukkan anime Arslan Senki tersebut adalah realita, mari kita merujuk kepada catatan seorang pelaku sejarah sekaligus pendeta asal Perancis yang ikut serta dalam perang salib ke satu yang bernama Reynard of Chetillon Ia menulis buku berjudul Historia Frankorum Quie Keperun Lerusalem Dimana isi dari buku ini adalah catatan kronologis saat peperangan tersebut terjadi dan juga bagaimana para pasukan salib menumpas para musuh-musuhnya Di dalam buku tersebut ia menulis dengan cara seolah ia meninggikan tindakan-tindakan yang dimana akan dianggap sebagai kekejaman dari sudut pandang modern Ya dalam sejarah memang tercatat perang salib pertama menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak bagi umat Islam dan juga kaum Yahudi yang selama berabad-abad hidup tenang di bawah perlindungan pemerintah Islam Kaum Yahudi dan Muslim berjuang bersama-sama untuk mempertahankan Yerusalem dalam menghadapi invasi kaum salib itu Tetapi pasukan salib berhasil masuk ke dalam kota pada tanggal 15 Juli 1099 Terima kasih telah menonton!